Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Anda dalam program Islam yang berkemajuan Seperti kita ketahui bahwa penegakan hukum menjadi sorotan bagi negeri ini karena pengaruhnya sangat besar dalam rangka penegakan atau stabilitas ekonomi dan politik Nah bagaimana penegakan hukum di Indonesia telah hadir bersama kita Bapak Busro Mukaddas Ketua KPK 2010 dan juga kini menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Assalamualaikum Pak Busro Ia Pak Busro, kita ketahui bersama bahwa penegakan hukum seringkali menjadi sorotan publik dalam rangka penegakan stabilitas ekonomi dan juga stabilitas politik Nah sebenarnya sejauh mana sampai saat ini penegakan hukum di Indonesia? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita melihat masyarakat kita selama ini, akhir-akhir ini semakin banyak yang memberikan sorotan secara kritis terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia ini itu sesungguhnya sebuah realitas atau kenyataan yang patut disyukuri Mengapa? Karena ketika masyarakat itu masih merasa perlu untuk memberikan satu sikap-sikap penilian yang kritis itu masyarakat itu terindikasi mereka merasa memiliki negara ini merasa memiliki betapa pentingnya adil, keadilan, penegaan hukum dan keadilan itu betapa pentingnya penegak hukum dan keadilan itu karena penegak hukum dan penegaan hukum yang tidak berkeadilan itu nanti akan dan pasti dan sudah terbukti ini membawa dampak atau akibat yang serta merta itu yang ibaratnya ledakannya disini tapi serpian-serpiannya itu di jarak yang begitu jauh maupun yang setengah maupun yang dekat itu dampak Jadi kalau penegak hukum itu tidak jujur, tidak berkeadilan, dampaknya ledakan-ledakan sosial, ledakan moral, ledakan ekonomi tapi kalau sebaliknya penegak hukum itu jujur, adil berani tapi dalam sopan santun hukum dan moralitas, tidak brutal maka itu akan berdampak positif termasuk pada rakyat jadi rakyat yang semakin teredukasi lewat berbagai media itu kalau kemudian mengkritisi itu kita bersyukur yang kita akan menjadi sedih itu jika masyarakat justru apatis terhadap penegak hukum, penegak hukum yang seperti sekarang ini plus minus sekarang ini ya ada yang jujur, banyak itu dampaknya positif tapi ada juga yang brutal banyak oh banyak dampaknya destruktif merusak tadi dan tidak hanya merusak korban hukum saja tapi membawa korban politik korban ekonomi lingkungan moral juga sampai batas tertentu dia akan membawa korban kepada image masyarakat penilaian masyarakat kepada kepada agama penegak hukumnya itu beragama tetapi kok kelakuannya kayak gitu akhirnya masyarakat wah agama gagal padahal yang gagal bukan agamanya penegak hukumnya itu agamanya belum menziwai tentang apa sih hukum itu keadilan itu bagaimana menegakkannya dalam kontak ini masyarakat yang mengkritisi itu itu modalitas sosial perlu didorong terus supaya lebih kritis jangan diem lalu bagaimana menumbuhkan modalitas tadi pertama melakukan pendidikan sosial lewat media cita televisi medsos itu menjadi penting audiovisual seperti televisi termasuk tv itu menjadi penting pesan-pesan moral yang sifatnya itu mengedukasi bukan hiburan-hiburan yang semata-mata mengarah kepada merangsang masyarakat agar konsumeristik memaksa diri untuk memiliki kekayaan-kekayaan pendawi sementara dia tidak punya duit yang memadai atau punya duit tetapi sejujurnya bukan skala prioritas nah itu konsumerisme itu bahaya tapi yang edukastik diajak masyarakat itu hukum itu banyak pengertiannya kan misalnya hukum itu nilai yang dinormakan yang salah satu tujuannya memberikan pelindungan kepada rakyat agar rakyat itu bisa memperoleh hak-haknya nah kalau memperoleh hak-haknya itu supaya bisa terjamin butuh hukum yang antil hukum yang antil ini harus ditegakkan siapa? oleh penenggak hukum nah masyarakat harus di edukasi karena penenggak hukum itu pejabat publik aparat publik produknya mengenai masyarakat maka masyarakat perlu disadarkan jangan diem saja kalau ada penenggak hukum yang tidak adil harus dikoreksi harus diungkap dengan bukti-bukti yang cukup sempurnas hingga nanti yang menyempurnakan yang dilapori itu kalau ada anggota DPR yang jujur laporkan juga loh ini ada anggota DPR yang jujur nih disana komisi ini jujur-jujur perlu juga dilaporkan jangan hanya terindikasi korupsi saja kan penenggak hukum yang jujur juga perlu dilaporkan disampaikan oh ini hakim ini jaksa ini polisi ini pengacara ini sehingga masyarakat juga balance imbang oh ternyata di negeri kita ada kekuatan penenggak hukum yang benar ada juga yang tidak benar lah yang tidak benar ini kalau dilihat dari sudut agama Islam yang mengajarkan Ammar Ma'ruf Nai Mongkar menyuruh yang menyuruh kepada yang yang Ma'ruf nilai-nilai kejujuran dan menyuruh yang yang mongkar maka itu menjadi bagian dari gerakan Ammar Ma'ruf dan yang mongkar sehingga kalau dikaitkan dengan tema Islam yang berkemajuan Islam yang berkemajuan itu Islam yang bisa konsepnya itu termasuk di bidang penenggak hukum yang bisa memberikan ini loh konsep penenggak hukum yang betul-betul pro-rakyat rakyat yang ditindas yang ditipu terus oleh sistem yang korup misalnya jadi masyarakat harus di edukasi bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan nah barangkali ini Bapak bisa jawab di segmen berikutnya ya Pemerintah kita rehat lebih dulu dan kita akan kembali setelah iklan berikut ini terima kasih terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Islam berkemajuan bersama Bapak Musro Mukaddas ya Pak Musro tadi kita bicara soal penegak hukum nah seringkali dalam hal menegakkan hukum itu penegak hukum hanya semata-mata ansih pada textbook dan yang terlalu yang seringkali disinggung adalah dimana keadilan publik atau keadilan masyarakat dalam hal ini ya sebuah teks peraturan perundangan yang mengatur tentang hukum di berbagai bidang ya kompidana perdata dagang tata negara administrasi negara lingkungan dan seterusnya itu perlu difahami dari konsep filosofisnya nilai-nilai dasar yang dikandung yang terkandung di dalam teks itu namun selain itu yang terpenting itu ialah sebuah kitab undang-undang itu dibuat oleh manusia kan nah ketika manusia itu membuat undang-undang kualitas manusia yang membuat undang-undang itu sangat menentukan isi undang-undang itu satu yang kedua ketika undang-undang itu dibuat oleh para ahli hukum ahli legal drafting dan seterusnya dengan penekatan interdisipliner ilmu situasi yang mengitari ketika undang-undang itu dibuat itu bersifat relativistik mengalami keterbatasan keterbatasan ruang dan waktu sehingga ketika undang-undang itu akan diterapkan oleh para penegak hukum di kemudian hari di kemudian zaman yang berbeda maka tafsir terhadap undang-undang itu perlu dengan satu pendekatan yang secara metodologis bisa menghasilkan satu pengertian pengertian yang maknawi melalui tafsir itu dan penegakatan itu disebut dengan penegakatan kontekstual jadi ini undang-undang teks ya sebagaimana bunyinya ada di dalam teks itu tapi ini ada situasi ekonomi ketidakadilan misalnya ada situasi dimana tidak ada perlindungan yang maksimal yang sungguh-sungguh yang sistemik kepada kelompok-kelompok peternak sapi nah ini fakta ketika ada kasus tentang mafia daging sapi misalnya lalu kasus ini akan diterapkan undang-undang ini nampaknya undang-undang ini ditasarkan dengan konteks ini konteks ini itu konteks yang bisa ditemukan oleh para penegak hukum itu bahwa undang-undang ini perlu diterapkan dalam fakta dalam fakta yang situasinya menggambarkan hukum itu yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para peternak supaya bisa memenuhi hajat rakyat Indonesia bisa makan daging dengan harga yang wajar karena ini tidak diberikan lalu ditemukan sejumlah kartel mafia daging misalnya ada pengusaha ada birokrat ada mungkin juga penegak hukum yang melindungi ada kementerian atau lembaga negara yang justru memberikan fasilitas yang masuk kategori penyalahgunaan kemenangan lalu ada sejumlah tersangka gitu nah maka undang-undang ini perlu ditasarkan dalam konteks konteks inilah yang disebut tadi pendekatan kontekstual jadi konteks ini situasi ini menjadi variable untuk membaca teksnya dari konteks ke teks sehingga teks ini mengalami proses dinamis ada proses pembobotan kualitas pengertian yang maknanya akan lebih dalam ketika ini disepakati oleh para pendekat hukum maka penerapan hukum itu akan memiliki keadilan keadilan yang sifatnya substantif dari mana itu ya dari inti undang-undang tadi dikaitkan dengan konteks situasi kekinian nah ini penting sekali tapi persoalannya apakah kesepakatan itu begitu mudah sementara untuk menafsirkan konteks konteks ini bukan 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 perkara yang gampang betul itu memang pendidikan hukum kita harus dibenai sejak S1 itu saya kira konsorsium ilmu hukum yang dulu pernah dibentuk oleh pemerintah perlu dihidupkan kembali dan itu alih-alih hukum berbagai latar belakang dan termasuk praktisi-praktisi hukum itu penting kayak para advokat yang yang aktif membela orang-orang kecil tanpa bayar misalnya kayak di LBH terus kasus-kasus korban korupsi kayak teman-teman di ICW korban hak asasi pelanggaran HAM di kontras atau imparsial dan sebagainya ini kan punya pengalaman-pengalaman empirik faktual di masyarakat lalu itu fakta itu yang bertumpuk itu dikonstruksikan ini bisa memperoleh gambaran oh di masyarakat sekarang sedang terjadi proses-proses perlemahan hak-hak rakyat akibat kelakuan-kelakuan birokrasi ini-ini-ini nah kalau ini bisa difahamkan maka pendidikan hukum itu nanti sejak awal akan melahirkan para penegak hukum yang kerangka berfikirnya frame of thinking-nya mengenai hukum itu sudah pakai metodologi yang standar nah banyak orang yang mengidealkan pendidikan hukum harus dibawa ke sana nah bagi yang sudah telan-telan jadi sarjana hukum yang belum itu itu persoalan tidak mudah tidak sulit itu bisa diadakan workshop FGD dan banyak orang-orang yang bisa memberikan apa kontribusi mengenai pendekatan metode konteks-konteks konteks-ketek itu banyak pakar-pakarnya dengan demikian aparat kepolisian aparat kejaksaan kehakiman bagus juga sih kalau kemudian membuat satu kebijakan semua polisi semua jaksa semua hakim perlu ada semacam apa ya refreshing tapi yang refreshing yang benar-benar disiapkan materinya dan materinya nanti bisa disepakati bareng-bareng supaya dilibatkan dengan pendekatan apa partisipatorik sehingga ketika acara itu sharing suasananya bukan induk transisi bukan tapi dialog yang enak polisi jaksa kumpul dengan para akademisi dan sebagainya suasananya enak nyentuh lalu mempengaruhi konstruksi berpikir dan mempengaruhi produk berpikir itu sendiri saya kira optimis dalam hal penegapan hukum dalam konteks tadi tentu juga apakah perlu ada nilai-nilai agama dalam hal ini dalam hal ini agama Islam dan barangkali juga sebaiknya Bapak bisa jawab di segmen berikutnya Pak ya Pemirsa kita rehat lebih dulu dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini kita kembali dalam program Islam berkemajuan bersama Bapak Busro Mukedas ya Pak dalam tafsir keadilan tadi dalam rangka menyesuaikan antara teks dengan konteks tuhal tadi apakah nilai-nilai agama perlu masuk di dalamnya guna mewarnai keadilan dalam arti yang sebenar-benarnya secara teoretik dan praktis itu sangat penting mengapa dasarnya pertama agama itu merupakan kehendak ilahi artinya itu kehendak Allah Sang Pencipta karena Allah itu Sang Pencipta dan dengan sifat kemaha sempurnaannya maka agama itu disebut agama ketika ada Nabi dan Wahyu Wahyu yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim yang sejak dulu sampai akhir zaman nanti ya tetap 30 juz itu isinya sama tidak mungkin akan berubah kesempurnaan Al-Quran itu sendiri kemudian kan menjadi sebuah kenyataan yang bisa ditangkap dengan nalar yang mudah Allah itu mah sempurna maka Al-Quran ya mesti sempurna nah di dalam kesempurnaan itu sesungguhnya para penegak hukum dan ilmuwan yang lain atau pejuang kemanusiaan yang lain sangat ditolong oleh Al-Quran karena nilai-nilai Al-Quran itu begitu kental sekali bobot kemanusiaannya kejucurannya universalitas keadabannya dan itu untuk sepanjang zaman lintas bangsa lintas agama lintas etnis dan seterusnya satu yang kedua ketika agama ini diterapkan maka justru akan menolong para penegak hukum ketika penegak hukum itu mengalami problem atau masalah ada sepuluh undang-undang yang apa yang mengalami keterbatasan pengertian-pengertian ketika dihadapkan pada situasi-situasi baru dimana teks undang-undang itu tidak sepenuhnya bisa mencangkau nah itu diisi untuk mengisi dari agama itu ada metodologinya dalam metodologi ilmu ada itu dan itu kalau dipakai oleh para penegak hukum sah sah banget bahkan saya ambil contoh khalifah Umar bin Khotab itu juga seorang hakim mengadili buruh ketika buruh itu diadili kemudian saksi-saksi atau proses pembuktian berjalan kemudian khalifah Umar bin Khotab menemukan bukti bahwa para buruh yang mencuri kekayaan majikannya itu ada penyebabnya apa penyebabnya yaitu buruh ini tidak diberikan gaji yang layak atau dirampas hanya oleh majikan itu jadi mencuri itu disebabkan oleh suatu kausa oleh suatu sebab sebabnya justru di majikan itu oleh karena itu pencuri ini tadi tidak dihukum oleh khalifah Umar bin Khotab ada alasan pemaaf alasan pemaaf jadi dimaafkan kalau terjadi pencuri lagi oleh pencuri yang sama dengan sebab yang sama yang diancam oleh Umar bin Kholifah Umar bin Khotab justru majikannya nah coba ini artinya kan mencuri itu hukumannya potong tangan kan dalam Al-Quran teksnya begitu jelas tapi ketika teks itu akan diterapkan Kholifah Umar melihat konteks yang tadi kenapa sih kok orang ini mencuri nah ternyata faktanya dirampas hanya oleh majikannya sehingga hukuman potong tangan tidak dierapkan karena ada alasan pemaaf tadi nah coba ini misalnya ditarik konstruksinya ketika buruh tidak digaji dengan layak ya terus mencuri majikannya merampas buruh itu ya ditindas terus mencuri dibawa ke dibawa oleh kepada kepolisi pada jasa kepada hakim ini menjadi menarik dan juga menjadi menarik bagi pengacara perusahaan tadi pengacaranya bisa di uji ini pro majikan yang menindas tadi atau pro buruh tapi sebaliknya kalau majikannya sudah protektif kepada buruh buruhnya yang kemudian membuat situasi anarkis dibelakangnya ada kekuatan yang mengerakkan nah hukumannya bisa diterapkan kepada buruh ini nah kalau diangkat konstruksi yang lebih besar lagi ketika koruptor itu sudah mencuri dengan apa cara-cara mencuri yang abuse kewenangannya untuk melindungi rakyat untuk mensejahterakan rakyat untuk merealisasi Pancasila yang didengang dengungkan oleh sementara tokoh akhir-akhir ini ya tapi tidak diterapkan nah maka koruptor ini apakah layaknya dihukum dengan hukuman yang maksimal sangat layak ketika korupsi itu menimbulkan proses-proses terbunuhnya rakyat secara pelan-pelan dan menyakitkan kalau kasus terorisme itu ditembak langsung dur meninggal selesai tapi kalau korupsi ya orang mulai sakit dulu stres dulu depresif dulu sakit kan ini biaya mahal kan lama-lama mati jutaan itu kalau ini ada yang menghitung secara ilmiah dan hitungannya dicerahkan pada polri pada jaksa pada akim dan jangan lupa pada pengacara pengacara menjadi pembela koruptor lalu buta mata buta hati dibela mati-matian akan berbeda dengan pengacara yang jujur oh ini ternyata korupsinya gede ini oleh karena itu saya tidak akan membela mati-matian pada klien saya bahkan saya akan mengatakan pada majelis hakim hukumlah klien saya ini yang sudah terbukti melakukan perampokan rakyat dan kematian yang masif ini sesuai dengan keadilan hukum kalau ada pengacara kayak gitu dia termasuk pengacara yang 1% dijamin masuk sorga itu bersama polisi jaksa hakim yang jujur tadi yang berkeadilan harus segera dimulai dalam situasi sekarang ini soalnya terjemahan keadilan itu seringkali berbeda pak mungkin jurisprudensi tadi semacam kasus Umar bagi sebagian pihak itu merupakan sebuah keadilan di sisi lain mungkin penafsirannya berbeda ini adalah bentuk katakan pelecehan terhadap hukum bagaimana melihat hal seperti ini kadang-kadang ada hukum yang justru wataknya hukum itu produk produk hukum hukum itu sesuatu yang rudis tapi ada hukum yang anti-uridis tidak semua produk hukum itu memiliki nilai-nilai hukum keadilan ada produk hukum yang anti-hukum nah kalau ada produk hukum undang-undangnya sudah lapuk diterapkan oleh hakim maka hakim ini bisa dibaca pikirannya juga pikiran lapuk tapi kalau hukum itu lapuk oleh hakim kemudian ditafsirkan dengan metode konteksual tadi lalu kelapukan-kelapukan itu bisa ditolak oleh hakim ini hakim yang masuk sepertiga surga tadi jaksanya juga gitu polisinya gitu polisi jaksa hakim pengacara yang jujur ini nanti akan disediakan satu tempat yang nyaman di surga itu impian kita dan Muhammadiyah punya agenda disitu baik-baik terima kasih banyak Pak Musroda semoga hakim-hakim dan juga pendegak hukum lain yang diterima di sisi Allah itu semakin banyak kita doakan dan kita fasilasi program lewat kantor Muhammadiyah pusat ini baik terima kasih banyak ya pemirsa demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Busromu Kodas semoga perbincangan ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang hukum dan penegakannya amin saya Andi Zulfikar beserta staff yang atau kru yang bekerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa dalam program yang sama bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati